Bertahun-tahun tidak tersentuh asfal jalan milik pemerintah Kabupaten Begul Utara ini, akhirnya tahun ini akan dilakukan pembangunan. Bukan melalui APBD Kabupaten Begul Utara maupun Provinsi Begulu, namun melalui APBN atau dana impres yang telah dianggarkan sebesar Rp26 bilion. Kepala Didas PUPR Begul Utara, Buyung Azari, mengatakan, Jalan perusahaan pembangunan jalan ini telah dilakukan survei oleh Balai Pelaksana Jalan Nasional Begulu. Terkait spesifikasi jalan, Buyung mengatakan jalan sepanjang kurang lebih 7 km ini akan dibangun dengan lebar badan jalan minimal 5 meter, serta ditambah bahwa jalan kiri dan kanan jalan masing-masing 1 meter. Melalui impres jalan daerah ini, badan jalannya harus minimal 5 meter setengah, ditambah dengan bahwa jalan kiri dan kanan itu 1 meter, 1 meter. Jadi ada perbedaan nanti. Jalan-jalan yang ditangani oleh impres jalan daerah ini permintaan dari Pak Presiden. Oke Pak, untuk anggaran yang berapa Pak? Anggaran diperkirakan yang kami usulkan kemarin dan sudah di apa, itu lebih kurang Rp26 miliar.